selamat pagi teman sahabat pelipabian 78 di tanggal 13 September ya ada bus dari Palembang eh dari Jakarta tujuan ke Medan ya tiba di Palembang ya paket grup dengan opi-68 teman-temannya mampir double-decker nih teman-teman eh bukan double-decker Tronton baru sadar ini teman-teman Trontonnya ya enggak lama ya teman-temannya langsung rangka kembali ini tinggalkan kota ya Palembang di Palembang ada dua unit tadi ya udah kita liput ya super PIV-nya ya kapin 18 sama berapa tadi 46 kalau nggak salah jadi jet bus tiga teman-teman panoramik tekania K410 oke ya mantap ya gratis gratisnya Tronton double-deckernya udah lama enggak kita liput ya teman-temannya kayaknya belum berangkat ya teman-teman Coba kita hampirin ya teman-teman Ini ya teman-teman ya Panoramik J-03 Banda Aceh, Pia Timur, Medan Tulisannya ini Ini pada umpang ya Panoramik, Panopi 68 Penuh ya teman-teman ya Jadi mampir dulu ke kantor perwakilan Masih tutup tapi Masih tutup kantor Palembang ya Oke teman-teman, ini disupir Bang Pauzan sama Bang Deddy Nah kita sudah bersama Bang Deddy Bang Deddy, berangkat jam berapa Bang dari Jakarta Umeh? Saya naik dari Poris itu habis maghrib Dari jam 1an, dari Bekasi Penuh ya Omeh? Lumayan, alhamdulillah Bagaimana lancar Om? Alhamdulillah Iya jarang-jarang Om Kami di Palembang ini Jarang-jarang nemuin sasi Tronten Double Decker Oh memang ini Memang ini si Pati Star Hanya satu Hanya satu yang Trontenya Mari kita katakan Oh begitu Bang Pauzan itu Bang Pauzan ya Kalau tidak ada pun mungkin tidak tahu Iya Terus pernah dia merintih di Helokity-nya Oh iya Helokity Oh iya 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 Ini di Palembang jarang-jarang Om Paling yang sasi-sasi Sang Super VIV ini Yang sekarang sudah lumayan ada Peningkatan sih Disempati untuk pelayanan Palembang ke Medan Selebihnya yang biasa-biasa Jadi yang biasa-biasa Yang Tronten cuma yang ini Yang boleh dikasih Dulu itu kan ada yang Apolpo, Double Decker pernah masuk sini Yang sama yang Ada juga sasi Trontenya yang ini Juga ada waktu itu Tapi sudah lama tidak masuk lagi Kalau mobil-mobilnya rusak Entah kenapa-kenapa Emang baru mau naik kali ini Iya 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 Kalau Medan Pekanbaru, Bandacem Mantap-mantap bisnya Tempati Premium semua ya Om Kalau mobil Terminal Batau itu Terminal kecil Tapi mobilnya Mobil Terminal Semua Iya Mobilnya Jus-jus semua itu Banda Aceh ini Ini langsung ke Banda Aceh Apa sampai Medan Indom? Ini mungkin Kalau penumpangnya Nampai Bandar Nampai Kejangan Indokitar Di atas 15 Langsung jus ke Aceh Oh teman-teman Langsung jus ke Aceh Mantap Om Iya Om semoga Kalau yang Kemarin saya naik bentuk Oh Iya 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 Mantap-mantap Yang omnya Saya selalu om Semoga diberikan kelancaran ya Om ya Oke teman-teman Ini langsung bisa Jus langsung ke Banda Aceh ya Nah itu kantor Yang di Palemang Udah dibuka ya Bang Topik Sama Bang Adit Bang Muaymin Udah pindah lagi ya Teman-teman ya Bang Reja Udah di Medan juga Kemarin tuh ada penggantinya lagi Siapa ya Lupa namanya Tapi kalau Bang Adit Sama Bang Topik Ada disini ya teman-teman Jadi Bang Deddy ya Sopinya Sangat ramah sekali ya Sama Bang Pauzan Nah informasi dari Bang Deddy Tadi penuh ya Penumpangnya Mantap Jadi Dengan sasisnya Tronton ya Yang jarang-jarang kita Temukan ya Untuk Sempatistar Panoramik SAD ini ya teman-teman Ini masih nunggu Untuk pelaporan Di kantor perwakilan Yang di Palembang ya teman-teman ya Nah informasi Bang Deddy ya teman-teman Ada insiden kemarinnya Di daerah Bandar Jaya ya Pas mau masuk Jemput Pelanggan ya Nyangkut di Ada ranting Informasi Jadi pecah ya Nah duduk situ ya Dekat toilet kayaknya Scania Mantap ini Scania K410 Kita lihat belakangnya teman-teman ya Yang jalan lintas Sepi ya Panoramik Ini keren Nah Mantap ini Tuh dua lagi yang di Lokip Palembang ya Jadi udah Mau berangkat ya teman-teman ya Ini dari kantor perwakilan Palembang Akan ngecek Oke teman-teman ya Buat lanjutkan Perjalanan Ke Medan Lalu penuh Bisa langsung ke Bandar Aceh Wah mantap Pintunya ya Tertutup sendiri Otomatis Nah Terba otomatis ini teman-teman Oke Hati-hati di jalan Semoga selamat Sampai di Tujuan Wah mantap ya Kopi 68 Melanjutkan perjalanan dari Palembang Ke Medan Bandar Aceh Hati-hati di jalan Semoga selamat Sampai di Tujuan Cukup sekian dulu Video dari saya Jangan lupa like Comment Subscribe Share sebanyak-banyaknya Tekan lonceng Biar terupdate video selanjutnya Terima kasih Terima kasih